Ya saudara, wilayah barat Provinsi Jambi terkenal dengan bentang alam yang indah, sehingga hal ini berpotensi menjadikannya sebagai landmark wisata yang menarik. Seperti halnya objek wisata suarga di Kabupaten Kerinci. Namun mencana banjir yang melanda beberapa waktu lalu, menyebabkan wisata ini sepi pengunjung pada idul fitri kali ini. Suarga Lodge atau wisata suarga merupakan salah satu objek wisata yang cukup populer di Kabupaten Kerinci. Selain lokasi yang strategis, lokasi wisata dengan luas 1,2 hektare ini juga terletak di ketinggian yang berhadapan langsung dengan Gunung Kerinci. Bagi wisatawan yang berkunjung ke sini, biasanya tak lupa untuk mengambil potret Gunung Kerinci serta gambar bentangan luas kebun teh kayu arong yang memanjakan mata. Namun sayangnya, pencana banjir yang sempat melanda Kabupaten Kerinci beberapa waktu lalu, membuat pengunjung yang datang sepi jika dipandingkan dengan idul fitri tahun lalu. Dikatakan oleh Nanda selaku pengelola, jumlah pengunjung pada idul fitri tahun sebelumnya bisa mencapai angka 600 orang perharinya. Namun di tahun ini, menurun sekitar 50 persen, yakni sebanyak 300 pengunjung. Lanjut Nanda, hal ini dikarenakan faktor bencana banjir yang sempat melanda Kerinci beberapa waktu lalu, sehingga menyebabkan akses jalan menuju lokasi yang berada di kayu arong menjadi terhambat. Untuk tahun ini, khususnya wisata di Kabupaten Kerinci, terutama suarga itu sendiri, itu untuk tahun ini kita jauh turun drastis. Kenapa? Pertama kita terjadinya, ada terjadinya bencana banjir, tanah besok, itulah yang membuat akses dari wisat lawan ke Kerinci, terutamanya suarga, itu mereka terhambat. Kalau kita turunnya sampai berapa persenya itu, itu bahkan drastisnya hampir 50 persen kita turun dari sebelumnya. Itu kita bisa sampai 600-700 orang. Kalau untuk lebaran ini memang? Untuk lebaran ini kita hanya di 300-400 orang. Kalau untuk lebaran tahun ini kita tidak berfungsi, karena dengan cuaca yang tidak bisa kita tentukan. Nah, kalau di tahun sebelumnya, itu di lebaran ketiga, lebaran keempat itu sudah puncaknya, dari tahun sebelumnya, termasuk lebaran kedua itu sudah menampakkan kenaikan dari antusias masyarakat, ke suarga itu sendiri, untuk berkreditasi, menginap. Ada 8 unit lodge, sama 1 kafe. Nah, ada 8 unit penginapan. Kita harganya dari 880 sampai paling tinggi di harga 3.500.000. Terima kasih telah menonton!